Seperti halnya lagu hits, kebahagiaan melintas batas negara. Laporan Kebahagiaan Dunia 2015 yang diterbitkan The Sustainable Development Solutions Network menetapkan sejumlah ukuran ekonomi, psikologi, dan kebijakan publik guna menentukan ranking kebahagiaan suatu negara. Tahun ini Swiss nomor satu menggantikan Denmark yang kini nomor tiga. Secara umum, Eropa Barat berada di peringkat atas. Dari 158 negara yang disurvey, Indonesia urutan ke-74, sementara Amerika Serikat urutan ke-15, lebih rendah dibanding Meksiko, tetangganya yang lebih miskin. Menurut editor laporan ini, pendapatan tinggi bukan jaminan kebahagiaan. Negara-negara paling bahagia biasanya tingkat korupsi rendah, sementara dukungan sosial tinggi. Inilah yang membedakan Islandia urutan ke-2 dengan Yunani urutan ke-102, meskipun keduanya dilanda krisis ekonomi. Sedangkan kemiskinan dan konflik umumnya menekan negara menjadi peringkat bawah. Sekarang kita lihat, Syria telah tinggi ke bawah. Republik Afrika Selatan di bawah. Afganistan. Jadi, negara-negara yang memiliki negara-negara yang sangat kurang dan tinggi konflik dan kebahagiaan. Faktor kunci kebahagiaan lainnya, angka harapan hidup, kesehatan, dan kebebasan untuk hidup sesuai pilihan sendiri. Posisi Indonesia yang ke-74 ini naik 2 peringkat dibandingkan laporan World Happiness Report sebelumnya. Dalam tolak ukur kebahagiaan ini, Indonesia mendapat skor tinggi dalam hal dukungan sosial, namun skor rendah dalam hal persepsi masyarakat atas korupsi negara. Dari Washington DC, saya Patsy Widakusuara dan tim VOA.